Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mikrostalker balik lagi bersama saya Fajrul video kali ini kita ngebahas lagi tentang jualan foto jadi beberapa hari yang lalu ada yang komentar di salah satu video saya di youtube minta dibuatkan tutorial bagaimana cara mendaftar menjadi kontributor IEM im.com nah jadi IEM ini agak sedikit berbeda dari agensi foto lainnya seperti gt image, shutterstock, ataupun e-stock dia ini kalau saya baca sejarahnya dari website mereka mereka ini awalnya komunitas fotografer terbesar di salah satu yang terbesar di dunia kemudian mereka mungkin melihat pasar penjualan foto ini bagus lalu mereka juga menjual foto di website nah sebelum teman-teman mendaftar menjadi kontributor di IEM saya kira ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu yang pertama IEM ini hanya menjual foto dia tidak menjual video maupun apa desain faktor jadi bisa dibilang IEM ini khusus untuk fotografer yang ingin menjual karya mereka nah lalu ketika kita upload ataupun submit foto itu nanti ada pilihan foto yang kita submit itu mau dijual atau enggak itu ada pilihannya karena menurut saya IEM ini memang bukan agensi foto murni ya kayak gate image ataupun shutterstock kemudian ukuran foto minimal yang bisa dijual di IEM ini adalah 4 megapiksel dan maksimal 45 megapiksel ini kita bukan ngomongin dimensi foto kalian bebas mau yang di submit atau yang di upload itu foto dimensinya square dimensinya landscape ataupun portrait tapi ukuran size dari foto teman-teman nah lalu foto yang kita submit itu nanti akan dijual di website-nya IEM dan website-nya apa rekanan mereka jadi IEM ini bekerja sama dengan beberapa agensi foto salah satunya adalah Getty Image jadi nanti favor portfolio atau foto kita yang di IEM itu akan otomatis dimirror bahasanya itu dimirror dijual juga di Getty Image nah untuk Royal TV di IEM ini menurut saya cukup besar kita mendapatkan 50% dari hasil penjualan foto misal kalau foto kalian terjual 100 dolar itu kita akan mendapat 50 dolar itu kalau dijualnya di website IEM kalian beli dari website IEM tapi kalau pembelinya melalui website Getty Image dari mirroring tadi itu itu harganya akan mengikuti harga Getty Image misalnya di Getty Image terjual 100 dolar kemudian Royal TV kalau jualan foto di Getty Image itu kita ambil 20%-nya 20 dolar itu yang didapat IEM nah kemudian dari 20 dolar itu akan dibagi 50%-50% 50% untuk IEM 50% untuk fotografer jadi kita dapatnya sekitar 10 dolar untuk gajian di IEM sama seperti di e-stock ataupun di Getty Image mereka menggunakan Paypal enaknya di IEM ini tidak ada batas minimalnya berapa jadi kalaupun cuma laku 1 dolar nih kita mau tarik kita bisa laku tarik itu sekitar 7 hari prosesnya nah untuk lebih detailnya insya Allah nanti saya akan buatkan video-video khusus tentang IEM ini ya oke teman-teman kalau gitu kita langsung praktek aja oh iya sebelumnya silahkan di like videonya di share agar teman-teman kontributor lain juga tau dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe channelnya dan bagi teman-teman juga yang mau dibuatkan video apa silahkan di request di kolom komentar oke kita langsung ke laptop oke kita mulai aja tutorialnya yang pertama kalian tentu saja masuk ke website-nya im.com im.com lalu disini ada menu for photographers kalian klik sell your photo kalian klik juga start selling your photo disini ada tombolnya lalu disini tulis email kalian juga bisa mendaftar melalui facebook kalian ya ini ketentuan password pertama 8 karakter minimal satunya harus huruf besar harus ada simbolnya harus ada huruf kecilnya dan harus ada angkanya ini opsional boleh kalian checklist atau enggak kalau kalian mau dapet notifikasi update dari komunitas segala macam itu silahkan di checklist nah kemudian kita diminta untuk mengisi data data diri lalu kalian isi state itu dengan nama provinsi ini di checklist aja lalu klik sign up ini sudah selesai kita sudah terdaftar menjadi kontributor dari im kita coba upload satu foto ya nah jadi salah satu juga bedanya im dengan agensi foto lain seperti gt image dan shutterstock kalau di shutterstock misalnya ketika mendaftar kita biasanya diminta untuk upload karya-karya terbaik kita untuk awalan dia vrub atau tidak kalau di im itu akan otomatis di approve jadi mereka itu nggak begitu selektif ketika menerima kontributor baru ya untuk kalian yang ingin mendaftar jangan takut kalau kalian akan ditolak oleh im pasti diterima kemudian ini tags mereka juga pakai sistem saran untuk tags atau keyword one person real people standing lifestyle portrait kalau sekiranya tidak cocok ya nggak usah di klik atau mau ada penambahan kayak ini kan men ininya woman penambahan silakan disini slim oh dan ini location locationnya harus diisi terutama lagi-lagi untuk foto-foto travel foto-foto apa landmark misalnya kalau kita upload monas itu harus diisi karena untuk membantu buyer pembeli customer ketika mereka mencari foto-foto monas adanya dimana nih pasti di jakarta ini captionnya seperti biasa untuk foto-foto editorial itu captionnya 5W1H bagi teman-teman yang belum tahu silahkan lihat salah satu video saya yang pernah saya buat juga cara buat deskripsi atau caption untuk foto editorial misalnya untuk foto ini misalnya seperti ini portrait of muslim girl holding holy book of quran in front of her house setelah itu post all photos jadi teman-teman juga bisa apa ya sekali posting itu bisa banyak foto foto ownership yes I took the photo oke go to profile untuk melihat jadi akunnya sudah jadi kita sekarang sudah terdaftar menjadi contributor I am ini bagaimana cara upload fotonya untuk detailnya nanti saya bahas lebih dalam lagi bagaimana cara upload kasih keyword bagaimana juga cara reset keyword kasih dan lain sebagainya ini ada tab foto ini ada tab market nanti ini isinya foto-foto yang kita jual ini keseluruhan portfolio kita kemudian ini partner jadi nanti foto yang kita jual itu kan ada yang apa ya layak dijual di partnernya I am get image ada juga yang menurut mereka itu gak cocok kalau dijual di get image jadi mereka cuma jual di website nya I am nah kalau yang cocok yang lolos kurasi mereka itu akan muncul di tab ini ini tab ini tab earning nanti muncul disini ini paypalnya ini story penjualannya ini story gajiannya ya mungkin cukup dulu tutorial singkatnya bagaimana cara menjadi kontributor jualan foto di im.com kalau teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau kalau ada pengalaman yang ingin di sharing ke teman-teman yang lain silahkan juga tulis di kolom komentar sampai ketemu di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh